Dan saya memang tidak mau di Papua ini jangan yang memecah belah Tidak boleh Cerama sampaikan tentang kebersamaan, persatuan dan nilai-nilai dakwah yang memang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam kebangsaan untuk Papua Puji syukur kehadirat Allah SWT pada pagi hari ini Kita dapat berjumpa lagi dalam acara Safari Subuh yang ke-100 Salawat serta salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Semoga nanti kita mendapatkan safaat dari beliau Di akhir jaman Perlu saya sampaikan kepada para jamaah sekalian Bahwa pada acara Safari Subuh yang ke-100 ini Kita laksanakan dalam bentuk podcast kebangsaan dan telah hadir di depan kita Dua narasumber yang sangat kita hormati dan juga masyarakat sudah kenal Atau yang belum kenal Nanti saya sampaikan bahwa yang sebelah kiri saya ini Kalau bapak-bapak tahu dulu ada lomba DAI di TPI Belialah orangnya Mungkin dulu beliau rambutnya masih hitam semua Sekarang sudah jenggotnya sudah ada putih-putihnya Beliau adalah saat ini adalah ketua MUI Provinsi Papua Kiai Haji Saiful Islam Al-Fayagi Kemudian yang berikutnya adalah keponakan dari Abah Habib Taha Al-Hamid Jadi kalau belum kenal dengan Abah Taha Ini saya sampaikan terutama yang muda-muda Beliau adalah sekjen Dewan Presidium Dewan Papua Saya pernah ke rumah beliau Saya melihat foto beliau di penjara Bersama tokoh-tokoh Papua yang lain Dan saat ini Abah Taha Al-Hamid sudah aktif Sudah tidak seperti waktu masa muda dulu Sudah aktif untuk menggerakkan masyarakat Untuk memiliki rasa cinta pada NKRI Dan sekarang hadir keponakan beliau adalah Bapak Said Fadol Al-Hamid Sebelum kita memulai acara ini Ini karena banyak tentara Pak Saya mau membacakan pantun Jadi saya bacakan Yang kalau tidak lucu jangan tertawa Cinta sejati pada negeri tidak mengenal kata putus Walaupun berkali-kali menghadapi cobaan dan rintangan Safari subuh sudah mencapai angka 100 Ayo semangat tingkatkan iman dan wawasan kebangsaan Ini yang berikutnya Ini untuk anak buah saya ini Buah kenari, buah kedondong Selama acara jangan ngantuk dong Para hadirin sekalian Bapak Narasumber perlu saya sampaikan bahwa Saya akan sedikit menyampaikan masalah visi dan misi dari Safari subuh ini Karena ada beberapa rekan yang mungkin baru pertama kali hadir di acara Safari subuh ini Kepada rekan-rekan pejabat TNI Polri Para senior saya sudah mempublikasikan Kemudian mensosialisasikan bahwa Safari subuh ini bukan misionaris Bukan gerakan islamisasi Tapi Safari subuh ini adalah bagian dari kita Untuk meningkatkan keimanan mental spiritual Sekaligus untuk meningkatkan wawasan kebangsaan Untuk lebih mencintai negeri ini Sehingga kami dari Lanut Silas Papare Beserta rekan-rekan TNI Polri yang lain Hadir di tengah-tengah masyarakat Melalui Safari subuh Jadi Safari subuh ini adalah kendaraan kita bersama Untuk mencintai negeri ini Berikutnya perlu kami sampaikan bahwa Kami sengaja untuk ini Bapak Narasumber Mengajak prajurit TNI Polri Untuk aktif di dalam kegiatan keagamaan Sering saya katakan kepada rekan-rekan saya Kemudian kepada anak buah saya Bahwa prajurit TNI Polri Di era milenial ini harus keren Jangan lagi seperti zaman dulu Tiap malam minggu nongkrong di kafe Tiap malam minggu nongkrong-nongkrong Rokok-rokoan di tempat yang salah Prajurit TNI Polri yang milenial Adalah prajurit TNI yang memberikan sumbang Sih nyata kepada masyarakat Jadi jangan sampai sudah era digital seperti sekarang Era medsos sekarang masih ada TNI Polri yang suka nongkrong-nongkrong sampai larut di tempat yang salah Makanya kalau ada prajurit TNI Polri kemudian terjadi sesuatu dini hari di tempat yang salah Jarang sekarang para komandan yang bela Udah jelas yang salah mereka Jadi sering saya katakan Jadilah prajurit TNI yang profesional Jadi intel ya intel yang profesional Jadi Orang lantas ya orang lantas yang profesional Jangan lagi dibalik Kalau nongkrong di kafe Kenapa kamu di kafe Tugas intel Jadi intel yang profesional Kalau tugas intel yang profesional Kalau di kafe enggak kelihatan pak Ini yang muda-muda itu biasanya Jadi Mari kita menjadi aparat negara milenial yang profesional Sekarang era medsos Tidak ada lagi Prajurit atau aparat Menunjukkan sikap yang kurang baik di tengah masyarakat Handphone masyarakat sudah menanti Nanti ada yang Enggak sadar sedang disorot HP oleh anak-anak kecil Kalau kita melakukan perbuatan yang melanggar di tengah masyarakat Bapak narasumber yang kami hormati Pada pagi hari ini podcast kebangsaan yang dilaksanakan Dalam rangka safari subuh yang ke-100 Ini mengambil tema kontribusi Islam Bagi perdamaian dan kemajuan pembangunan di Papua Dulu dan saat ini Ini kami akan minta penjelasan dari Bapak Bagaimana sebenarnya para sesepuh muslim dulu di Papua Meletakkan dasar-dasar Atau nilai-nilai Islam Sehingga Islam itu sendiri menjadi bagian Yang tidak terpisahkan dari masyarakat Papua Ini Bapak mungkin bisa bercerita Pada masa kanak-kanak dulu Atau mungkin cerita dulu dari para senior Para sesepuh Jadi silahkan dari Pak Panyagi Untuk menjelaskan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Allahumma lakal hamduh Wa ilaykal mushtaka Wa antal musta'an Wa la hawla wa la quwata illa billahi radhi razzim Allahumma salli wa sallim ala sirina Muhammadin Tibbil kulubi wadawaiha Wa afiatil abadani wa shifaiha Wa nuril amusuri wa tira'iha Wa ala alihi wa sallim Amba Badu yang sangat saya muliakan Kemandan Silas Papare Besarkan seluruh keluarga besarnya Yang sangat saya muliakan Yang sangat saya cinta Juga yang saya senyakan Saya mempunyai Juga sebagai narasumber Juga para pejabat Kepala Pengadilan Tinggi Agama Luar biasa ini Yang hadir juga dalam safari subuh Yang sangat saya muliakan Para kiai Para asatid Para tokoh masyarakat Bapak Ibu Para hadirin wal hadirat Yang sangat saya muliakan Pertama Saya pribadi sendiri Sangat berterima kasih Kepada Bapak Jenderal Serta seluruhnya Dan juga keluarga besar Masjid Agung Al-Aqsa Beserta seluruh tokoh Yang mana menggerakkan safari subuh Ini merupakan sesuatu yang Sangat amat penting Dan yang sangat luar biasa Semoga Amal ini diabadikan oleh Allah SWT Dan saya yakin Asar-asar perjalanan yang baik ini Sudah pasti diabadikan Oleh Allah SWT Dan hasilnya nanti kita akan petik di akhirat Yang kedua Memang Saya sendiri malu Ya kalau Saya sebagai Kiai orang panggil Atau ustaz Mubalik Datang ke masjid Memikirkan tentang agama ini Memikirkan tentang dakwah Memikirkan tentang Akhirat Itu sesuatu yang tidak perlu diherankan Karena memang itu tugas Tapi yang luar biasa ini Seorang jenderal Yang bisa memikirkan Tentang Agama Ini yang luar biasa Tepuk tangan untuk Bapak Jenderal Silas Bapak Luar biasa Dan ini Dan ini Saya sendiri kayak terpukul Saya mengucapkan Jazakallah khairan khashirah Mudah-mudahan tidak pernah lelah Untuk memikirkan kebaikan ini Sampai selamanya Yang ketiga Yang ketiga Saya Melihat Kontribusi Peranan Dan pengaruh Islam di tanah Papua ini Sangat amat luar biasa Secara historis Nanti Syed Fadil yang akan Berbicara Karena memang Islam ini Awal masuk Adalah melalui Fakfak Raja Ampat Dan Papua Barat Besisir Papua ini Tapi Alhamdulillah Perkembangan Islam Ini Ternyata Sampai Tahun 2021 Di Papua ini Luar biasa Baik itu secara Kuantitas Mampu secara Kualitas Kita dulu Tahun-tahun 70-an Tahun-tahun 60-an Mungkin kita hanya Mendengar Islam itu Hanya daerah Besisir Daerah Fakfak sana Tapi sekarang Tahun 2021 Sudah masuk Di pedalaman Papua Saya sendiri Orang Jahukimo Orang Gunung Pedalaman Alhamdulillah Diamanakan Sebagai ketua MUI Lah ini kan Berarti sudah Banyak Perkembangan Yang luar biasa Di Papua ini Dan itu Tidak lepas Dari peranan Penting Pergerakan Umat Islam Di tanah Papua Semoga Islam Wal-Muslimin Di tanah Papua Terus Berkembang Maju Terus Dan Dimudahkan oleh Allah S.W.T Kenapa Perkembangan Islam Ini Begitu Bagus Ternyata Konsep Manhaj Yang Dilakukan Oleh orang tua Kita Dulu itu Tidak Melenceng Sedikitpun Daripada Konsep Al-Quran Konsep Al-Quran Itu Jelas Sekali Konsep Al-Quran Allah S.W.T Berfirman Dalam Al-Quran Bismillah Rahman Rahim Uda'u'ila Sabili Rabbika Bil Hikmati Wal Ma'idatil Hasana Wajadilhum Billati Ya Ahsan Al-Ayah Ini Metode Yang Memang Dilakukan Dengan Sangat Luar Biasa Tidak Dengan Cara Dengan Ujung Pedang Dengan Cara Kekerasan Tapi Dengan Bil Hikmah Dengan Lemah Lembut Berbaur Dengan Masyarakat Menyebarkan Islam Wajah-wajah Yang Indah Yang Tawasut Yang Mudarat Sehingga Islam Ini Bisa Diterima Bahkan Saya Pikir Ini Termasuk Nanti Akan Menjadi Kota Madinah Mudah-mudahan Amin Kalau Di Mekah Itu Mungkin Dari Indonesia Barat Papua Ini Madinah Dan Itu Nanti Sesuai Dengan Ayat Ayat Ini Menerangkan Tentang Berbondong-bondong Orang Masuk Islam Kita Bisa Lihat Di Wamena Luar Biasa Kita Bisa Lihat Dimana-mana Sudah Mulai Afwajah Berbondong-bondong Memeluk Agama Yang Dibawa Oleh Nabi Bisa Muhammad Salam Walehi Wassalam Sehingga General Mohonin Saya Tidak Punya Waktu Banyak Saya Dikasih Waktu 10 7 Menit 7 Menit Nanti Ada Narasumber Tiap Pertanyaan Nanti Ada Pertanyaan Lagi Ini Sekedar Tihaddus Bin Nikmah Ternyata Memang Pengaruh Sangat Besar Sekali Dan Ini Memang Sesuai Dengan Konsep Islam Misalnya Kita Lihat Dalam Al-Quran Itu Jelas Jadi Fungsi Ini Al-Quran Ini Kata Allah Hudan Sebagai Petunjuk Linnas Seluruh Manusia Bukan Lilmuslimin Bukan Hanya Untuk Muslim Dan Wajah Yang Ditawarkan Ini Sesuai Juga Dengan Islam Lafad Lil'alamin Ini Ulama Menafsirkan Bukan Ayu Muslimin Bukan Untuk Umat Islam Saja Tapi Ayu Basar Untuk Seluruh Manusia Sehingga Misalnya Kita Lihat Dari Isi Al-Quran Itu Kan Profesor Quraish Syihab Mengatakan Ada Empat Prinsip Pertama Tentang Ketuhanan Kedua Tentang Syariat Ketiga Adalah Tentang Moral Akhlak Yang Keempat Ditutup Dengan Kisah Historis Itu Dijelaskan Di Al-Quran Kalau kita Pereteli Ternyata Ini Ngambung Semua Misalnya Kita Lihat Dari Keimanan Luar Biasa Luar Biasa Makanya General Saya Setuju Kalau Misalnya Kita Bisa Hijrah Ke Papua Ini Lebih baik Harus Baik Imannya Jangan Sampai Hijrah Disini Malah Tidak Bagus Karena Kita Hijrah Di Daerah Yang Yang Ini Dan Ternyata Luar Biasa Semangat Orang Islam Di Papua Ini Luar Biasa Saya Mohon Maaf Mungkin Di Jawa Saya Mohon Maaf Ini Sebagai Untuk Semangat Saja Sob nya Itu Agak Kadang Yang Adan Itu Yang Ikoma Itu Yang Makmum Imam Itu Juga Tapi Kita Lihat Di Papua Ini Alhamdulillah Solat Subuh Saja Sudah Luar Biasa Sampai Lima Sampai Ini Karena Solat Subuh Itu Jadi Penentu Dan Alhamdulillah Ini Juga Bisa Dilaksanakan Dari Keimanannya Luar Bisa Masjidnya Luar Biasa Makanya Saya Bilang Masjid Bangun Saja Tidak Usah Takut Bangun Masjid Ini Dirindungi Oleh Negara Dianjur Dikan Oleh Agama Tepu Tangan Masjid Jadi Bangun Yang Penting Tidak Melanggar Aturan Negara Aturan Hukum Adat Sudah Bismillah Jalan Insyaallah Akan Diberikan Keberkahan Oleh Allah Subhanallah Misalnya Dari Syariah Pendidikan Luar Biasa Yapis Kita Lihat Bagaimana Dimana Mana Ada Dosen Dosen Guru Gurunya Sangat Jelas Sekali Kontribusi Islam Dalam Perjalanan Papua Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Misalnya Kita Lihat Dari Segi Pembangunannya Kita Sudah Luar Biasa Di Pelosok Pelosok Di Mana Mana Sehingga Mudah-mudahan Kontribusi Yang Positif Ini Terus Kita Berpegang Teguh Terus Sehingga Dengan Landasan Tadi Bilhikmah Wal Moedotil Hassanah Dengan Cara-cara Yang Terus Diletakkan Oleh Orang Tua Kita Insya Allah Akan Mengalami Perkembangan Yang Luar Biasa Saya Bikin Begitu Terima Kasih Wassalamualaikum Penuturan Dari Bapak Kiai Fadol Untuk Menambahkan Bagaimana Dulu Para Sesepuh Muslim Di Papua Meletakkan Dasar-dasar Islam Sehingga Bisa Berkontribusi Bagi Pembangunan Dan juga Pernama Di Papua Hingga Saat ini Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim 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 Semua Hingga Itu semua Yang hadir Kemasahin Insya Allah Dia akan Teraja Hingga Allah Semua Semua Keluar Sahabat Dan Semua Diikutnya Yang Insya Allah Kita Yang semua Padahal Yang Hingga Hingga Insya Allah Tema Tema Mosul Rasul 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 Terima kasih 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 Terima kasih